Halo Sobat Solid, jumpa lagi kita di Gadget Solid Nah kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang Apple nih Jadi kali ini kita juga akan mereview kembali HP keluaran dari Apple yaitu iPhone 7 Plus Jadi kenapa kita mau mereview HP ini? Karena HP ini di tahun 2020 masih banyak yang mencari ya walaupun dia keluar di tahun 2016 Jadi kali ini kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika Sobat Solid mau membeli iPhone 7 Plus ini Dan sebelum kita lanjut untuk mereviewnya ada baiknya Sobat Solid untuk klik subscribe serta turn on notifikasi supaya tidak ketinggalan video dari kita iPhone 7 Plus yang saya miliki ini warnanya merah ya Tapi ada opsi pilihan warna lain nih seperti Jet Black, Black Matte, Silver, Gold, dan Rose Gold Jadi banyak pilihan bagi Sobat Solid yang ingin memenang HP iPhone 7 Plus ini Dan dilihat dari bagian layar sih desainnya cukup jadul ya dengan bezel-bezel yang cukup tebal pada bagian atas dan bawah Ya wajar sih ya karena iPhone 7 Plus ini sudah rilis sejak tahun 2016 lalu Kalau dilihat dari build quality, HP ini terkesan solid dengan bagian belakang dan framenya yang bermaterialkan aluminium Kelihatan kesan yang kuat khas Apple banget Nah untuk bayan layar pun juga sudah diproteksi Gorilla Glass ya Dan seperti kelas flagship, iPhone 7 Plus ini sudah mengantongi sertifikat IP67 untuk ketahanan air dan debu Sedikit catatan saja karena berbahan aluminium, iPhone 7 Plus ini memiliki bobot yang cukup besar yaitu 188 gram Layar iPhone 7 Plus ini memiliki bentangan layar seluas 5,5 inch dengan resolusinya Full HD Dan menggunakan tipe retina IPS LCD dengan maksimal brightnessnya hingga 625 nits Jadi aman untuk pemakaian di luar ruangan Untuk warna yang dihasilkan masih sangat enak dilihat dengan tone warna yang cenderung natural khas Apple Karena memiliki bentangan layar yang cukup luas nih, pengoperasian menggunakan satu tangan terasa kurang nyaman ya Namun sisi positifnya pasti untuk menonton video streaming dan bermain game pasti lebih nyaman dan leluasa iPhone 7 Plus ini masih menggunakan home button dengan teknologi Taptic Engine yang pastinya akan lebih awet nih dibandingkan versi sebelumnya Home button juga berfungsi sebagai touch ID dengan pembacaan yang akurat dan cukup cepat Namun kelemahannya bila tangan sedang basah atau berkeringat akan sering gagal Home button juga dapat digunakan untuk mengaksesiri asisten khas Apple Nah untuk iPhone 7 Plus ini masih akan mendapatkan update iOS hingga iOS 14 nanti ya pastinya Untuk spesifikasinya iPhone 7 Plus ini menggunakan chipset Apple A10 Fusion Dengan GPU Power VR seri 7 XT Plus Dengan RAM-nya 3GB dan untuk pilihan internal storage-nya tersedia 32, 128, dan 256GB Sedangkan untuk kapasitas baterai-nya sebesar 2.900 mAh Untuk performanya iPhone 7 Plus ini tidak usah dipertanyakan karena dia sangat bisa diandalkan untuk pemakaian normal seperti streaming, browsing, multimedia, gaming Jadi dia tuh masih sangat smooth dan bisa diandalkan dalam penggunaannya Untuk performa gamingnya nih jika dipakai misalnya untuk PUBG sih settingan grafis tertinggi mencapai HDR High atau Smooth Ultra Sedangkan untuk COD Mobile settingan grafis yang dapat dicapai adalah rata kanan yaitu grafis Very High dan Frame Right High Masih sangat powerful kan ya Jadi Apple menyematkan stereo speaker untuk iPhone 7 Plus ini ya Untuk suara yang dihasilkan sih enak menurut saya Tapi kurang sedikit ngebass jika dibandingkan dengan iPhone 7 lalu Dan untuk kualitas suaranya sih saya cukup suka Dan untuk hasilnya mari kita lihat bersama hasil suaranya Terima kasih telah menonton! Iphone 7 ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 2900 mAh Jadi kalau menu saya sih cukup besar dibandingkan dengan iPhone 7 lalu Tapi untuk pemakaiannya dalam pemakaian normal ya sehari-hari Dia bertahan kurang dari 1 hari Dan iPhone 7 ini belum mendukung fast charging Jadi untuk pengisian dari 0-100% dia membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam Ini perlu dipertimbangkan bagi sobat solid yang mau meminang HP ini Kita bahas soal kamera iPhone 7 Plus ini memiliki setup dual camera pada bagian belakang HP ini Yang terdiri dari 12MP f1.8 sebagai wide 12MP f2.8 sebagai telephoto dengan 2x optical zoom 7MP f2.2 sebagai kamera depannya Nah untuk hasil fotonya sendiri pun masih cukup bagus dengan dynamic range luas Dan cukup tajam apalagi dengan adanya kamera telephoto Jadi kita dapat ambil gambar secara bokeh dan hasilnya pun cukup rapi Untuk kekurangannya jika kita gunakan pada kondisi low light atau minim cahaya nih iPhone 7 Plus ini belum ada fitur night mode nya Hasil perekaman video iPhone 7 Plus bisa saya katakan sangat bagus Dengan perekaman hingga resolusi 4K 30fps untuk kamera belakang Dan 1080p 30fps untuk kamera depannya Dan adanya OIS atau Optical Image Stabilizer pada perekaman 1080p 60fps Membuat hasil video lebih stabil dari goncangan Dan ini adalah hasil foto video menggunakan iPhone 7 Plus Terima kasih telah menonton! Oke sobat solid Kali ini kita merekam menggunakan iPhone 7 Plus ya Jadi iPhone 7 Plus ini sudah memiliki Optical Stabilizer Jadi sobat solid ketika mengambil gambar Jangan bingung apakah hasilnya stabil atau tidak Karena sudah pasti stabil ya Jadi sobat solid ini adalah kolam koi Jadi cita-cita saya kalau punya rumah ada kolamnya juga ya Pastinya dengan koi nya Dan ini kita di Udelman Resto ya Daerah Semarang Sobat solid bisa mampir Kalau ke Semarang ini di daerah Simongan Oke Nanti coba sobat solid cek hasil videonya Apakah stabil atau tidak Dan kita mau coba hasil kamera depannya Oke ini pengambilan gambar menggunakan kamera depan dari iPhone 7 Plus ya Ini kita masih di Udelman Resto Dan pengambilan videonya di sore hari Sobat solid bisa tinggalkan komentar untuk hasil videonya Apakah stabil atau tidak Untuk resolusi belakang tadi adalah 1080p 60fps Dan bagian depannya 1080p 30fps Nah itu dia hasilnya Bisa sobat solid nilai ya Bye Secara keseluruhan iPhone 7 Plus ini layak untuk dimiliki di tahun 2020 Hanya saja yang perlu menjadi pertimbangan adalah Daya tahan baterai serta pengisian dayanya Nah itu dia hasil review kita untuk iPhone 7 Plus kali ini Dan jangan lupa untuk klik like share komen video ini Serta nantikan video kita selanjutnya Bye Bye